oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagi teman teman semua yang selalu hadir dan selalu menonton video saya mudah mudahan diberikan kelancaran riski diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin oke di video kali ini saya akan coba bandingkan ya bandingkan toner saya tidak bilang KW disini saya juga tidak bilang original saya tidak mau menjelekan suatu produk nah disini saya hanya membandingkan saja ciri-ciri toner yang kualitasnya bagus ataupun kurang bagus disini saya tidak menyatakan merek ataupun kemasan nah kalau ini untuk kemasan kami kemasan kita sedangkan untuk perbandingan ini ini kemasannya aku tidak perlu kasih tahu lah ya kemasannya seperti apa cuma ini hanya perbandingan warna saja untuk teman teman warna dan kualitas toner di mesin serok walk center ataupun puji serok nah disini ada dua warna ini magenta yang dari merek lain nah ini magenta sama yellow ini toner yang kami punya oke dari sini sudah terlihat ya secara kasat mata sudah terlihat tonernya dari teksturnya itu sudah terlihat kalau teman teman bisa melihat ya aduh ngeblur nah disini dari teksturnya sudah terlihat bagaimana toner ini terlihat perbedaannya ya terlihat sekali untuk perbedaannya nah untuk cara membedakannya bisa dilihat dari segi warna terutama dari segi warna ataupun teksturnya nah cara yang kedua itu biasanya kami pakai cara seperti ini ya obeng kita siapkan obeng seperti ini yang ada magnetnya ya nah kita tes kita tempelkan obengnya ke toner seperti ini oke terlihat nempel setelah itu kita tiup bisa dilihat disini disini tidak ada starter yang tertinggal oke tidak ada starter yang tertinggal kita coba cek untuk toner kita ya nah ini bisa dilihat kan dari aduh maaf tidak kelihatan ya nah ini bisa dilihat nah kalau disini terlihat sekali untuk toner yang menempel coba kita tiup ya nah disini langsung ada bekas starter ada bekas starter ya coba kita bersihkan kameranya gak bisa fokus ya nah ini kita bersihkan kita cek juga yang magenta yang magenta dari segi warna sudah bisa dinilai ya sudah bisa dilihat nah ini bisa dilihat untuk toner yang punya kita nah tuh ada starter yang tertinggal disini setelah kita tiup tonernya ada starter yang tertinggal disini jadi menurut saya ini menurut saya ya argumen saya jadi bisa dibantah untuk teman-teman semua barangkali ada cara yang lebih bagus lagi untuk membedakan toner yang berkualitas ataupun kurang berkualitas ya nah itu itu untuk cara saya membedakan toner yang berkualitas ataupun tidak dari satu dari segi warna yang kedua kita bisa dilihat dari kandungan starternya jadi menurut saya toner yang banyak kandungan starternya itu menurut saya memang lebih bagus kenapa karena toner yang banyak mengandung starter serbu starter atau serbu besi itu ya nanti jadi di developing itu di developer akan lebih awet karena starternya selalu di jok dengan yang baru yang dari atas otomatis kalau toner kita mengandung serbu starter serbu starter kita itu tidak akan pernah habis ataupun berkurang karena logikanya selalu dipasok starter dari atas dari toner ya dari toner yang masuk ke developing sedikit demi sedikit jadi toner yang di maaf starter yang di dalam developing itu tidak akan pernah berkurang ataupun habis karena selalu ada pasokan starter dari atas dari toner ya dari toner nah kalau untuk toner yang biasa ini ada kandungannya tapi memang kemungkinan 10 90 ya atau 10 5 banding 95 mungkin kalau di tempat kita ini toner kita ini memang kandungannya lumayan banyak ya lumayan banyak ini bahkan tidak ada kandungan starter ini menurut saya untuk yang toner ini nah jadi kemungkinan untuk hasil tabur itu sangat 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 berpengaruh ya kalau tidak ada kandungan starter terlalu rendah ya tidak ada mungkin ini malah tidak ada logikanya toner ini tidak ada pengikat tidak ada yang mengikat atau tidak ada yang membangun jadi toner itu bisa tabur kemana mana karena tidak ada pengikatnya dibandingkan dengan toner yang banyak serbu starter atau pengikatnya jadi disitu kemungkinan lebih aman toner yang mempunyai banyak kandungan starter oke itu cara saya untuk membedakan toner yang berkualitas ataupun kurang berkualitas mungkin ada teman teman semua ada cara lain untuk membedakan toner yang berkualitas ataupun kurang berkualitas bisa di kolom komentar saja ada mungkin ada ini ada apa namanya pendapat lain oh iya bang mungkin saya sering membedakan toner gini gini lah mungkin bisa di kolom komentar saja istilah kalau argumen saya ini kurang berkenan di teman teman semua bisa langsung di kolom komentar saja mungkin ada pendapat yang lebih bagus lagi oke menurut saya seperti itu untuk cara membedakan toner yang berkualitas ataupun kurang berkualitas oke menurut saya cukup video saya kali ini bagi teman teman semua mudah mudahan selalu diberi kesehatan kelancaran rezeki dan selalu dalam melindungan saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap